Intro Hey guys, welcome to another Melbourne vlog Jadi di vlog hari ini, kalian bakal lihat hari ini sama besoknya gitu So stay tuned for that And now I'll show you guys South Melbourne Market Jadi hari ini aku sama keluarga aku ke South Melbourne Market We tried the famous agate croissant Ternyata enak banget beneran Tapi udah banyak habis Terus kita cobain kerang juga Nyobain the padre coffee yang ada di South Melbourne Market Karena mereka terkenal kayak fresh oysters and seafood Ada lobster juga And banyak barang-barang lucu Dari situ, we decided to go to South Wharf area This is South Wharf area guys It's very cozy, chill Ntar ada museum juga, kalian harus stay tuned Karena ada pangguh museum Hey guys, oke Jadi sekarang aku lagi di DSO Ini mau ke arah Victoria Outlet Tadi kita sempat ke Queen Victoria Market Tapi tetep gak ada apa-apa And aku pengen nyobain market lain coffee disitu And then tadi kita ke South Melbourne Market Yang ada di video ini aku sama Sipanas Unfortunately my family gak berani makan oyster mentah So I eat a lot of that actually Gak a lot sih, dua I'm planning to only eat one To remember the taste So jujur yang di South Melbourne tadi itu kayak I'm sure, cannot work it And my dad also talk about Katanya di oyster ada mercury And mercury itu kayak very bad for your body Jadi kayak our body gak bisa fall in mercury-nya Yang ada di oyster Habis aku makan, aku kayak degré Terus overthink it Oh my god, dia mau dying soon gitu-gitu And yeah That's all about it So that's like South Melbourne area Jadi aku pikir udah ke South Melbourne Market Why not go to DFO Nanti South juga suh sekalian, right? And yeah I think we'll just spend a day here Shopping-shopping I need a lot of stuff Yeah, I ran out of coach and all Aku pikir bajuku banyak Aku kena-kenak banyak Ini banyak orang-orang ini gak enak gitu Jadi kalau mereka kena di frame Karena privacy stuff Kayak I would not like it if I was them too So I'm respecting that Jadi kameranya agak susah ya Angglenya karena banyak orang jalan juga And yeah So di depan udah ada DFO-nya I think Pretty close And so yeah Let's just continue on with our day Jen, apa tuh yang mau makan oyster? Hah? Takut? Because I don't like Belum siap This is my mom guys Ada disana tuh Yang pake putih Dededeeng Bentar Heee Jadi selama belanja dalam DFO Aku gak ngerekam banyak So I'm so sorry Tapi guys Here is a view of Southwark Malamnya pas kita udah selesai belanja Kita akan lewatkan ini lagi So we end our night With surprising Ada temen kita yang ultah And we went to her home To surprise her The next day Nah kita udah di Glen Waverly Kayak kita bawa di tren Ini selera nih Ini mau beli kopi Sama hot chocolate Karena dingin sekali Jadi panah hangat banget Mantap Itu dingin banget guys Glen Waverly Amin pake cuman ini Mereka gaya Tapi dingin itu pasti Jadi hari ini Aku ke Miss Marple Tea Room Itu di daerah Dandenong Mountain Sama homestay family Liat Look at all those good foods Terus pas disebelah Miss Marple Ada this very cute t-shirt Terus tiap gelas-gelas Disneynya Lucu-lucu banget Nget-nget-nget Love every single one of them Ada Dumbo yang tadi aku tunjukin Itu Jennifer tergila-gila banget Look at that shelf guys Itu kayak my dream One day Aku pengen punya shelf Dengan gelas-gelas lucu Seperti itu Ini aku adore banget Yang puh-nya Puh section-nya Very cute Ada puh tiduran Can you see that? Terus kalo Jennifer Dia seneng Yang Dumbo Yang ini Dia kayak She keeps on going back To touch it To take a picture Dia pengen banget Tapi kita kayak Rampong bawanya gimana Gimana gitu Di komper nanti And then we walk in this Very cute book store Jadi kayak banyak Toko-toko cantik Dan we see Winter camellias Itu kayak bunga yang mekar Di musim dingin Which is very pretty Dan malamnya Aku bisa sama family Aku tinggal Di rumah homestay Klan dulu Ya kayak Terminus the old days Nostalgia gitu Kita makan Korea Ayam korea Sama topoki Kayu gitu Enak banget So I spend the night Aku nginap Dan malamnya Kita bobo agak telat Kita ngobrol-ngobrol Main board game Kartu It was so fun Hari berikutnya Kita jalan belanja-belanja Dan kliknya tadi Itu papaku Bawa belanjaan Thanks dad And Aku makan krebs Malamnya guys I've been craving krebs From this tent For so long Hey guys So aku sekarang Ini mau jalan Ke arah South Bank Um I've been craving krebs I've been craving krebs Maaf kan klip tadi Tapi intinya Maletnya kita makan Ayam korea Yeay Di next day Ada demo Ada demo Ada demo Hey guys So Aku sekarang Lagi jalan Ke arah Cinggit Mau ketemu Filder Ini apa ya Ini apa ya Ini kiri Bagus banget Apa sih Estetik Iya Tapi sebelah kesana Tadi ada orang Pake-pake baju-baju Cosplay Begitu Oke Aku ngas-ngasai Oke Bye-bye See you in Xin Xin Halo So guys So guys That's That's Philbert Itu salah satu temen Baiku di Melbourne Dan I'm very excited Kita gak ketemu Udah hampir 2 tahun Lebih Karena pandemi Dan Look at All this Very good food Makanannya Semua enak Banget Jadi mereka Kayak Makanan Thailand Itu kalian lihat Ada kaya Kue tiaw Dan Semacamnya Dan Everything is Very Very Good Recommended Guys Cincin Dulu Emang Udah enak Banget Tidak 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 Setelah aku inget-inget lagi Kayaknya yang sekarang lagi dimakanin Jho itu patah Bukan kue tiaw Tapi ya semacamnya lah And then we get some afternoon booze And then dessert Jadi kita ke Bruneti Dan kita lanjut ngobrol-ngobrol disini And makan dessert Catch up Curhat-curhat About our life For the past 2 years Nggak ketemu And then we take pictures together Of course Kenang-kenangan As you grow older Tapi foto itu penting banget And then it's time for Philbear to go back home So malemnya aku sama Jho cuma jalan-jalannya sekitar South Bank area Karena aku ada bikin dinner reservation sama keluarga ku Dan kita ketemuan lagi itu adekku So ya kita makan this Chinese food It was okay Nggak enak banget Tapi ya oke This view though Jadi kita makan dengan view itu And it was amazing The next day Hey guys Oke jadi ini another day Aku udah siap Ini OOT di Malib ini Oke ini kayak messy banget Karena kita besok udah mau balik Ini last full day di Melbourne Kita mau jalan-jalan hari ini Let's go Naik yang ini 1,9 11 11 Ini bukannya ini yang 11 Guys Tadi ada anjing kecil banget Dan Jennifer Jennifer kurang aja Jennifer kan dia mau injek tuh anjing Lucu banget Itu anjing model apa ya Kita lagi tunggu kereta Kayak Sharpay punya anjing Iya Kita lagi tunggu Trem Nomor 11 Ini nomor 48 48 48 Kita cari yang tulisannya 11 Iya Ini guys Wear a face mask while traveling Oh iya Jennifer kemarin pake face mask Eh dia nggak pake face mask Terus dia ngobrol-ngobrol Di depan opo-opo Ada opo-opo Marah apa dia? Apa itu? Iya Ada aku Cuma opanya doa Opanya doa Opanya marah kayak Eh katanya jangan ngobrol kalo lagi Nggak pake masker Karena peraturannya emang pake Tapi orang banyak udah nggak pake Gak Gak Tambah bagasi Maybe I don't know Habit measure Kenapa nggak langsung Tambah di aplikasi Apa? Kita ada pake masker semua It's okay Tapi tambah aplikasi apa? Oh aplikasi Karena emang bisa Coba aja Jadi kalo misalnya malam ini diukur dulu Udah mepet ya? Nggak nggak coba Stop Masuk tadi vlog Lagi nunggu tram Di sini tuh kalo tram Harus pake masker And Banyak orang nggak pake Nggak pake Nggak pake aja Sebenernya Cuman nggak pake aja Kalau udah mau pulang Harus hati-hati Ini nanti di baju Kita tengah ke arah sana Guys Di sana itu banyak kayak Buka butik-butik bagus-bagus gitu Tidak lewat And I'll show you Kalo misalnya aku duduk di deket kaca Ini tunggu Satu menit lagi Ada keliatan di sana Tidak lewat Tidak lewat Tidak lewat Yang etalusnya cantik dan bagus Kalo ini cuman kayak City Kalo misalnya liat That's basically Melbourne Nah yang ini itu St. Peter Jadi yang ini itu gereja katolik Katedral gitu Gede banget And dalemnya bagus banget And juga bagus banget buat foto-foto My family last visit Aku udah ajak mereka kesana So kita nggak kesana lagi this time Dan akhirnya aku sama Jok Dapet tempat duduk Dan kalo gak aku duduk di belakang Jadi kita cuma kayak Coba duduk dimana aja Yang penting deket pintu Kita ke Lundas Ini area pinggiran gitu I love Aku tunjukin kalian Lund gimana So Lundi basically One of the best croissant ever Croissant Yeah Ini aku tunjukin guys Itu kayak Bagus banget Ini jadi penggirannya Pipe-nya udah beda lagi Tadi guys yang kita lewat kayak Jalan-jalannya ada Branded-branded cross Cantik-cantik yang ada Gucci, Bottega, Beneta, Versace, Erolusa Gak sempat rekam Karena kita gak dapet duduk di pinggir kaca Terus sempat rekam Terus udah kayak lewat Sama Keliatan gereja doang Masa ya Kenapa gue ini di Lundi Udah jam kayak Atau lebih Lundi udah mau tutup Gitu ya Oke guys So di Lundi ini ada kaca kayak gini Yang kalian bisa ngeliat proses mereka bikin And it's very detailed Kayak mereka yang pake mistar Diukur-ukurin per cm Terus kita dateng Sayangnya tinggal ada dua Tipe kozongnya Of course Kalian tetap beli Tapi next time Note that harus dateng lebih pagi nih guys Supaya dapet banyak variannya Guys Kita dari Lund Ini Lundnya Dengan logo Roket disana Tapi sayang banget guys Rame Terus Tinggal ada dua macam kozongnya Yang biasa sama yang Amun Jadi kita beli yang Amun Banyak hot chocolate Hot chocolate nya enak Sekarang kita mau ke Maung Kruler Apa namanya tadi? Moon Moon Kruler Oke Let's go Lucu Jalan nya di chat Oh gosil Ya Heeey Accidentally found a street market So cute So cute I him loop Lo